Kita kembali ke tema ya Bu, sebenarnya dampak yang terjadi untuk anak sendiri ketika perceraian itu terjadi itu apa Bu? Misalnya kemudian dalam nilai pelajarannya kemudian dia menurun atau mungkin etututnya yang tidak baik atau mungkin apalagi Bu? Bisa juga ya, biasanya dari beberapa yang kita jumpai, anak cenderung ada yang menarik diri. Jadi dia lebih tertutup gitu ya Bu? Menganggap, kan biasa mbak dalam remaja ketemu satu dengannya kan cerita-cerita, oh Bapakku ini, Ibuku ini, dia kan nggak pernah bisa cerita kalau dia ikat Ibu, dia nggak pernah bisa cerita Bapaknya. Jadi kadang anak-anak itu jadi menutup diri, menarik diri. Jadi kadang ada kasus-kasus seperti itu, dia cenderung pemurung, cenderung merasa dirinya kurang, makanya ketika hal itu terjadi kita harus melengkapi, jadi kasus-kasus itu terjadi.